Halo teman-teman ini saya mau kasih lihat manggar ini kan dia cukup lumayan lancar petesannya teman-teman dia ini sampai sekarang dia masih dapat 23 literan dan ini resikonya kalau kita mengambil manggar rawan yang kolam kalingnya masih muda seperti ini dia kalau lama kita sadap pasti dia ini akan gugur ini sudah mulai menguning-menguning begini teman-teman ini sudah mulai mengering terus yang disebelahnya ini manggarnya ini dia karena sudah kehabisan dia mekarnya sudah tidak seperti biasa teman-teman ini mekarnya sudah seperti mekar paksa teman-teman masih seperti ini sudah gugur-gugur dia teman-teman ini itu tandanya pohonnya sudah mulai kehabisan teman-teman padahal pohon ini lumayan lumayan besar lumayan tinggi juga ini pohon dan ini manggar perawan yang saya kerjakan teman-teman terus ini baru sekitar tiga bulanan dia ini itulah teman-teman yang saya katakan kalau adakan teman-teman yang lain mengatakan aduh kalau saya itu bisa sampai setahun tergantung lokasi dan letak pohon aren yang kita sadap teman-teman kalau seperti di tempat saya ini kan tempatnya panas dekat pantai juga jadi resikonya seperti ini baru sekitar tiga bulan ini kolam kalinya sudah mulai rontok teman-teman sudah mulai gugur ini agak susah saya mau angkat selamat menikmati ya ini cara saya menurunkan galonnya teman-teman saya kasih di atas seperti sana di kolong kaling supaya tidak perat teman-teman sebenarnya ini kalau masih di musim hujan kolam kalingnya ini bisa saya kerjakan teman-teman tapi kalau sudah seperti ini ini kelihatannya kolam kalinya sudah sudah mulai layu ini teman-teman kelihatannya kalau tidak sehat lagi dia kehabisan kami dan sampai jumpa sedikit saya akan menutupan saya akan memberikan saya akan menutupan saya akan menuntuk melukis selamat menikmati ya mulai tetesannya kalau seperti apa selamat menikmati ini tetesannya teman-teman selamat menikmati ya lumayan tetesannya teman-teman oke mantap halo teman-teman ini manggar yang tadinya kita potong tangkainya ketika manggar ini waktu masih muda saya potong tangkainya teman-teman ini dia teman-teman masih ada sampai sekarang terus ini yang 10 liter lumayanlah dia penuh ini 10 liter teman-teman apalagi keadaan sekarang yang cocoknya sangat panas di tempat saya sekarang mungkin juga di tempat teman-teman seperti saya ini keadaannya panas ini dia teman-teman isinya ini 10 liter keadaan dan dalam buahnya teman-teman terus saya pukul ketika saya pukul dia 5 kali pengukulan dan saya potong keadaan buahnya masih berwarna kuning ungu jadi ini termasuk ini manggar ini saya potong masih muda teman-teman ini wadah untuk mengganti dari wadah yang satunya ini teman-teman ini agak susah turun ini kemudian lagi pukul HP oke iya karena sekarang cuacanya lagi panas hasil kemarau jadi kebanyakan manggar saya tidak di tidak dibungkus teman-teman teman-teman cuma resikonya kalau ada lobah ini yang pernah yang pernah saya katakan teman-teman waktu itu saya katakan bahwa saya yakin sangat yakin bahwa di kemudian hari pisau yang model orang-orang Minahasa gunakan yang pasti akan digunakan pada kemudian hari nah buktinya sekarang sudah banyak yang memakai pisau yang model-model kayak begini ini pisau asli Minahasa tipenya yang seperti ini teman-teman bukan yang model pisaunya yang lebar itu kalau di Minahasa itu tidak tidak dipakai teman-teman karena ketika kita melakukan teknik penggalian terus manggarnya kecil kalau sudah di atas seperti ini kalau pakai yang seperti itu tidak bisa teman-teman tapi kalau yang tipe seperti ini model-model yang seperti ini dia dalam penggalian pengirisan yang manggar besar yang kecil juga teknik penggaliannya pasti bisa teman-teman terus kualitasnya jadi saya yakin tutorial tentang orang Minahasa lakukan baik pemakaian pisau sampai dengan cara menyadapnya memang kalau orang Minahasa agak simpel teman-teman ketika melakukan pengirisan atau melakukan pengerjaan pada manggar teman-teman kebanyakan kalau ya mungkin ya satu tahun yang lalu kalau saya lihat di grup maupun di YouTube jedanya agak lama terus dari jarak pemotongan sampai pemukulan sampai pemotongan itu agak lama teman-teman tapi kalau orang Minahasa simpel-simpel cara mengerjakannya teman-teman oke teman-teman memang lain daerah lain cara tapi kalau menurut saya jika ada yang liest lebih simpel dari saya mengerjakan baik kolka maupun manggar bunga pasti akan saya ikuti agar supaya lebih banyak pengalaman oke teman-teman mantap tidak harus diikuti tapi bisa dicoba mantap terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih